Anda pastinya setuju bahwa keterbukaan informasi publik memegang peranan besar dalam mengwujudkan badan publik yang transparan. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pun hadir sebagai ujung tomba keterbukaan informasi di setiap badan publik, termasuk Kementerian Luar Negeri. Melalui PPID Kementerian Luar Negeri, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi publik secara cepat, tepat, mudah dan berbiaya ringan. Kehadiran PPID merupakan sebuah wujud nyata dari Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Guna mengbuka jendela keterbukaan informasi publik, PPID Kemlu senantiasa memastikan bahwa informasi yang tersedia dapat mudah diakses oleh masyarakat umum, mulai dari website, nomor hotline, email, hingga loket PPID Kemlu. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi publik secara mudah, cepat, tepat waktu dan berbiaya ringan. Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID selalu mengutamakan inovasi dan kolaborasi, guna memberikan pelayanan informasi publik secara prima. Kementerian Luar Negeri terus melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital seperti website, media sosial, email, aplikasi mobile, dan media digital lainnya untuk mendesiminasikan berbagai informasi publik yang menjadi tupoksi Kementerian Luar Negeri kepada masyarakat Indonesia secara luas. Ibu Bapak yang saya hormati, Kementerian Luar Negeri percaya bahwa keterbukaan informasi publik akan mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Salam Keterbukaan Informasi Publik, saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Menteri Luar Negeri secara langsung menunjuk Direktur Informasi dan Media sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Luar Negeri. Dalam menjalankan fungsinya, PPID Kemlu didukung oleh PPID Pelaksana, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Secara rutin, Kemlu menyelenggarakan pertemuan berkala dengan Komisi Informasi Pusat, serta badan publik lainnya, yang melibatkan para PPID Pelaksana Kemlu untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Melalui PPID, masyarakat dapat mengakses beragam informasi yang tercantum dalam daftar informasi publik. Namun, terdapat beberapa informasi yang tidak bersifat publik atau termasuk ke dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan. Jumlah permohonan informasi melalui kanal resmi PPID Kementerian Luar Negeri terus meningkat setiap tahunnya. PPID Kementerian Luar Negeri sudah memberikan tanggapan permohonan secara cepat dan tepat sesuai apa yang diminta. Pelayanan dari PPID Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah sangat memuaskan, yang menurut saya cepat tanggap jawaban-jawaban yang diberikan tepat dan memuaskan dari segala aspek. Berbagai aplikasi digital telah dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri guna mewujudkan keterbukaan informasi publik diantaranya Aplikasi Safe Travel, Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Portal Treaty Room Kemlu, Virtual Tour Museum Konferensi Asia Afrika, dan juga Virtual Tour Gedung Paca Silat. Terdapat juga akun resmi media sosial Kemlu, didukung oleh akun-akun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Melalui kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan, PPID Kementerian Luar Negeri senantiasa menguatkan komitmen demi mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih dan salam transparansi!